Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Mas Jack di channel Mas Jack elektronik pada kesempatan kali ini saya mendapatkan servis panggilan yaitu servis mesin cuci merek sabi ini ya yang kerusakannya adalah mati bagian pencucinya ya padahal ini saklarnya sudah saya on kan saya putar-putar tapi tetap saja dia tidak mau berputar ya Nah seperti ini Oke sebelum kita lanjut ke servisnya jangan lupa dukung terus channel saya ini Mas Jack elektronik dengan mengklik tombol subscribe nya jangan lupa like comment maupun sensor apabila video ini bisa bermanfaat Oke karena ini mati ya tidak mau berputar saya curiga kepada stop kontaknya apakah ada aliran setrumnya jika tidak kita atasi dulu bagian setrumnya ya di sini saya pakai multitaster analog dan saya masukkan jarumnya ternyata tidak ada setrumnya ya dan ternyata belum dicolokin hehehe kalau kanya pantasan saja dia tidak hidup ya Oke saya akan coba tes lagi apakah sudah ada tegangannya teman-teman bisa lihat ya pada tegangan disitu jarumnya naik 220V jadi seharusnya saya ini sudah bisa menyala ya di namanya ya oke saya coba putar dan pengeringnya mau berputar kelihatannya teman-teman bisa lihat ya dan ini seharusnya bagian pencuci nya pun bisa terputar tapi ternyata zonk ya tidak mau berputar tetap saja kalau dikasih putaran sama tangan dia baru mau berputar jadi ini fix kerusakannya adalah pada bagian pencuci nya ya teman-teman bisa lihat sedangkan ini sudah sudah saya putar tapi tetap saja dia tidak mau berputar harus dibantu pakai tangan ya oke ini setelah saya bongkar tutup belakang dari mesin cuci ini saya curiga pada dinamo bagian pencuci nya ya saya akan coba lepas kabelnya saya akan tes gulungan dinamonya apakah masih bagus atau tidak ini adalah bagian kabel bagian dinamo pencuci ya ada warna pink biru dan hitam saya akan coba tes menggunakan multi tester analog jika normal ini pasti dia naik jarum naik penuh kali satu kilo dan ternyata ini tidak naik sama sekali jarumnya ya padahal ini kalau disentuh testernya itu normal jadi gulungannya ini putus ya di dalamnya saya akan coba pindah prop kabelnya nah ini saya pindah ke hitam ya teman-teman bisa lihat tetap saja tidak mau naik dan yang untuk ke merah ke pink pink maksudnya kabel pink dia bisa nyambung jadi ini yang putus adalah bagian kabel birunya ya teman-teman oke langsung saja saya bongkar dinamonya untuk cara pembongkaran dari dinamo ini sangat mudah sekali ya tinggal kita buka semua bautnya ini di sini ada tiga baut pada kakinya lalu kita keluarkan bagian dinamonya nah ini dia penampakan dari dinamonya oke ini saya tes ulang ya nah dia tidak mau naik padahal normalnya ini harus naik ya dinamonya ini gulungannya jarumnya maksudnya harus naik saya coba pindah probnya merah sama biru dia tidak mau naik dan sama hitam dia baru bisa naik jadi ini sudah pasti kerusakannya adalah pada dinamonya ini untuk solusinya adalah dengan mengganti dengan yang baru atau diservis ulang atau disepul ulang bisa jadi sekian video kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum